Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan saat ya Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Erin Pada pembelajaran tematik Tema 3, subtema 4 Keajaiban perubahan wujud di sekitarku Pembelajaran 4, halaman 209 sampai dengan halaman 216 Anak-anak perhatikan syair dari dua lagu di bawah ini Disini terdapat dua lagu Yang pertama ada embun pagi dan embun Embun pagi ciptaan parat syairnya Riang cemerlang, embun pagi hari Tersenyum riah, hati gembira Burung berkicau, trili lili lili Riang cemerlang, embun pagi hari Disinar surya, riang gembira Murai berkicau, trili lili lili Kemudian lagu kedua berjudul Embun, ciptaan padal jono Syairnya gemerlapan, menghias dini hari Berkilauan, kena sinar matahari Sepercik air sejuk, berlinang Intan berjiwa di pagi tenang Coba kalian pahami syair lagu di atas Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini Yang pertama, apa tema dari kedua lagu tersebut? Betul, temanya yaitu embun Soal yang kedua, tuliskan gambaran embun menurut lagu di atas Betul, embun menghias pagi hari Kemudian embun juga membuat pagi semakin cerah, cemerlang, dan tenang Kemudian soal yang ketiga, kapan terjadinya embun? Betul, embun terjadi atau terbentuk dengan baik pada malam hari yang cerah dan tenang menuju pagi hari Soal yang keempat, menurut kedua lagu tersebut apa manfaat embun? Betul, itu membuat alam semakin indah dan tenang Kemudian soal yang kelima, perubahan wujud apakah yang terjadi selama pengembunan? Yaitu perubahan wujud dari gas menjadi cair Selanjutnya, lengkapi tabel di bawah ini Nah, disini terdapat tiga tabel Yang pertama ada tabel berwarna merah Tabel berwarna merah ini diisi dengan kata yang hanya ada di lagu embun pagi saja Kemudian disini ada tabel yang berwarna kuning Nah, tabel yang berwarna kuning ini diisi dengan kata yang ada di kedua lagu Yaitu lagu embun pagi dan embun Kemudian, tabel yang berwarna hijau ini diisi dengan kata yang hanya ada di lagu embun saja Nah, ibu sudah merangkum kata yang terdapat pada lagu embun pagi Yaitu ada kata cemerlang, tersenyum, burung, surya, dan riang Kemudian, kata yang terdapat pada kedua lagu tersebut Yaitu ada kata hari, sinar, dan embun Dan, kata yang terdapat pada lagu embun Yaitu ada kata mentias, berkilau matahari, dan tenang Sekarang, mari kita terjemahkan menggunakan kamus kata berikut ini Anak-anak, berikut ini arti kata dari kamus besar bahasa Indonesia Anak-anak, embun juga merupakan peristiwa perubahan wujud di alam Ambun terjadi karena di pagi hari udara lebih dingin Oleh karena itu, uap air berwujud gas di udara berubah menjadi partikel air Atau berwujud cair Perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut dengan mengembun Setiap pukul 6 pagi, kalau embun masih membasahi dedaunan Bapak, penjaga SD Nusantara sudah sampai di sekolah SD Nusantara adalah tempat di mana Siti dan teman-teman belajar Tugas menjaga sekolah adalah menjaga kebersihan sekolah Seperti membersihkan halaman sekolah Agar halaman bersih dan siap digunakan untuk belajar Apakah menjaga kebersihan hanya tugas penjaga sekolah? Tentu saja tidak ya Semua warga sekolah bertanggung jawab terhadap kebersihan Semua warga sekolah harus bersatu menjaga kebersihan lingkungan Anak-anak sebelumnya, kalian sudah mempelajari teknik menggiring bola naseparang Sekarang, praktikan teknik tersebut mulai dengan melakukan permainan ikuti saya Ada pun berikut langkah-langkahnya Yang pertama, carilah teman sebagai pasangan Yang kedua, secara pergantian kamu dan temanmu menggiring bola Jika giliranmu menggiring bola, teman-temanmu berlari mengikuti Begitu juga sebaliknya Kemudian, kegiatan dimulai setelah ada perintah dari guru Lakukanlah secara bergantian Setelah melakukan permainan, berlatih menggiring dan menendang bola Setelah mengikuti langkah-langkah yang sudah tadi disebutkan Nah, selanjutnya kemudian berlatih menggurakan penghalang Nah, kemudian kalian harus membawa bola kalian melewati penghalang yang ada Nah, anak-anak untuk kegiatan ini bisa dipraktikan di rumah masing-masing Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai Terima kasih yang sudah menyimak Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat Dan semoga dapat dipahami Mohon maaf apabila terdapat kekurangan Sampai jumpa nanti Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton